hai hai welcome back to my youtube channel dari itu aku baru aja abis mandi guys dan aku mau liatin ke kalian gimana saya aku nyatok rambut aku jadi tadi adalah proses penggeringan dulu kalian bisa lihat rambut aku megar banget abis aku hair dryer karena kalau di hair dryer kan dia jadi kering itu kaya cepet kering jadi udah kulitan lebih kayak ngembang gitu ini sebenernya agak basah sih setelah ngeringin aku akan kasih Extra Ordinary Oil dari L'Oreal ini wajib banget aku harus pake ini terus aku biasanya cuma pake diunjung-unjung kayak gini diunjung-unjung rambut kayak gini biar nanti jadi kaya panasnya tuh gak terlalu basah rambut ini kan sebenernya rambut aku masih basah dan aku gak suka banget kaya mencetok rambut itu dengan basah-basah ini jadi aku akan keringin segitanya aku pakai hair dryer dari philip 4001 aku beli philip trans jadi guys yang harus kalian ketahui lagi rambut aku itu emang pendek tapi dia itu tebel banget jadi kaya kenapa tadi aku ngedingung rambut kayak gini biar gak melempem gitu jadi dia ini tuh nanti bagus waktu dicatap lihat aslinya kaya gini nombor-dombor enggak sih aslinya kalo dia kering normal dia gak sengembang ini lebih tertata ikal gitu tapi ini karena dipaksa kering gitu kan jadi hasilnya emang lebih segede kayak sarang aku kemarin kan udah pernah review ini ya renington jadi sekarang aku mau pake renington lagi sekarang aku bener-bener ini kecintaan aku banget aku gak pake catokan lainnya bahkan catokan lebih lah aku kaya gak peduli gitu biasanya kan dia kemarin ini aku tutup kan jadi aku menggunak disini dia udah aku hidupin dan suhunya ini untuk kalian ingat lagi renington ini kelemahannya itu kaya apa ya kalo aku pake suhu agak tinggi dia itu bener-bener bau banget bau banget enak banget deh makanya aku selalu pake suhunya kecil aja ini kira-kira seratus tujuh puluhan deh kayaknya jadi jangan terlalu haus gosok tungguin bentar karena dia ini bener-bener sebentar banget udah panas jadi selagi menunggu aku akan merepikan rambut rambut aku itu walaupun udah di keratin keratin tuh bener-bener cuman untuk melemparkan rambut bukan untuk menuruskannya liat kalian liat sendiri kan rambut aku itu masih kaya ikal gitu dan masih berantakan lalu aku akan bagi dua gini ini bagian atas jadi aku akan catok bagian bawahnya dulu lagi ada jerawat nih kayaknya kayaknya catokannya juga udah panas lalu aku akan satu persatu catok dulu sedikit sedikit catok maksudnya aku akan catok kerilu di dalam ini kan tapi ini aku mau gini dulu mau aku lurusin dulu wow ini keliatan nih aku berarti ini belum kering makanya jadi gini harusnya ini dikering dulu ya biar rambutnya nggak bau gitu sebenernya kalo suhunya terlalu rendah emang nggak ini sih emang nggak terlalu lurus atau apa tapi aku nggak mau rambut aku itu bau jadi mending sering sering diulang daripada dipaksa langsung panas gitu ini sih fix akan lebih lama karena dia masih panas eh masih di masih basah jadi pindah ke bagian atas bagian atas ini aku nggak langsung catok jadi aku bagi-bagi lagi kayak gini terus baru dicotok lagi masih keliatan banget kan bedanya yang ngembang sama yang ini kok nggak susah sih karena ini aku jadi kayak ngaca gitu kayak rempon biasanya kan aku kekaca cermin dia agak-agak ini ya jadi ini tuh harus diulang-ulang kalo nggak mau pake sungguh yang panas banget oh karena pake sungguh yang panas banget tuh menyebabkan rambut aku bau jadi mending aku uang-ulang biar baunya tuh nggak bau halus gitu ya apalagi ini rambutnya agak masih agak basah kan tadi tuh ah yang depan-depan udah agak lumayan ini kayak baru proses pertama ya lalu yang atas ini aku giniin biasanya ke depanin kayak gini jadi ya agak rempon lalu ini baru kita bagi-bagi dan kita catok lagi oke ini udah agak sedikit rapi baru ini kita catok-tacok dari luar ini nah biasanya aku akan bagi lagi rapun-rapun tadi kan harusnya punnya tuh tenang gitu kan tapi ini aku akan catok di sebelah sini biar dia tuh agak naik gitu gitu ini aja kayak ngasal aja udah susah banget sih liat ke handphone maaf ya aku hasilnya jelek karena aku bener-bener kayak susah banget liatnya di handphone terus disininya juga aku bagi lagi kan terus rapiin lapisan-lapisan dalemnya lagi gini karena kalian gak sempitikan cara aku tadi ngambil rambutnya itu bener-bener sekalian banyak karena aku orangnya gak sabaran gitu oke sekarang ras waktunya merapikan poni sedikit yang panjang-panjang ini aku singkirin dulu ini bener-bener nyaksisain poni yang kede hmm ini aku kayak kurang tinggi tadi nyetel ini ya trikloknya jadi kayak harus gini nih terus pos poni ini terus aku catoknya ke belakang biar dia ke bikin kayak gini masih banyak kayak rambut-rambut kecil gitu aku rapiin dikit dari belakang karena tadi kan bagian belakang ini kita tarik ke depan jadi yang bagian depan nih dari bagian belakang ini belum terlalu lurus kerasa selalu emang kalau dengan suhu gak terlalu tinggi tahan lamanya itu bentar ya maksudnya dia gak terlalu tahan lama tapi sedangnya dia gak akan segeribu tadi dia lebih alami sih jatuhnya nanti kalau aku lebih suka kayak dia nantinya udah beberapa jam lebih keliatan alami gitu sekarang kan masih keliatan kayak dilurusin banget gitu kan kayak gitu deh ala-ala rambut lurus catok ala catok rambut lurus sebaik aku dan ini wangi banget sedus gak ada bau catokan ya ada bau catokan sebenarnya nih baru habis catok banget kan tapi baunya itu gak gak berkelebihan gitu masih manusiawi gitu kan dan tadaaa hasilnya rambut aku tuh lebih kayak ringan gitu karena dia emang ngabis keratin gitu kan jadi hasil keratin itu masih kayak nempel dan dia tuh lembut kalau udah dicetoknya bener-bener lembut dan kayak mudah banget diatur nih rambut aku juga hampir volume gitu kan karena tadi kayak pas ngeringin tadi aku pake teknik pedang dub lagi joget gitu kayak sekarang bisa jadi gini ya 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 maksudnya cuma 13 menit walaupun gak terlalu rapi tapi hasilnya udah oke sebenernya aku dan ini selalu aku pake dan aku selalu kayak gini mau kemana-mana kalau mau pergi pergi kalau niap kadang kalau males ya udah lah ya kayak gitu okeh hanya itu aja video aku hari ini terima kasih untuk temen-temen yang udah menyaksikan video ini jangan lupa di kasih like komen subscribe dan semoga pandemi ini cepet berlalu juga mohon maaf lahir batin stay safe stay at home ya bye bye terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax